Baik, mati ya. Yang sudah masuk, minta tolong langsung dimatikan audionya. Yang sudah masuk, minta tolong dimatikan langsung audionya. Thank you so much. Oke, kita lanjutkan tadi yang terputus. Oke, baik. Oke, baik. Now, listen again, and we are going to check your answers, whether it's right or not, oke? E. Listen again and check your answers. What are you reading, Mom? It's an article about how people did laundry in the past. First, people had to wash their clothes by hand. What did people used to wash clothes in? They used to wash clothes in a tub. Did they have a machine? No, they had to rub the clothes on a washing board. How did people dry their clothes? They used a mangle first to squeeze out water. Then, they hung the clothes. Where did people used to hang their wet clothes? They used to hang their clothes on a clothesline. I see. Some people today still use clotheslines, right? Yes, that's right. What did people do after drying clothes? They had to iron them, but they didn't have electricity. So, how could people iron their clothes? They used a metal iron. They warmed many irons in the stove at the same time. How many irons did people use at the same time? They used to use three or four irons at the same time. Wow, we only used one iron. I think it was difficult to do the laundry a long time ago. Oke, jadi Bismar sudah menunjukkan ini jawabannya seperti ini ya. Number one is B, number two is C, and then number three is B. Oke, yang salah boleh dibetulkan. Yang salah. Oke, now let's move on to part F. Oke, part F. Match the chore to the tool. Kalian silakan memasangkan ya. Antara pekerjaan dan alatnya. Yuk itu dulu, kalian pasangkan. Tarik garis. Silakan. Ini seperti anak kelas satu nih. Ayo silakan ditarik garis. Wash clothes. Itu di mana alatnya. And then dry clothes. Itu yang mana. And the number three is iron clothes. Itu yang mana. Finish. Oke. Sudah? Oke. Kalau sudah, describe how the tool was used. Ini langsung ditulis aja ya. Bismar kasih. Jawabannya. Silakan ditulis. Jelas apa enggak? Kelihatan jelas? Jelas. Jelas ya. Bentar, Bismar. Oke, sebentar ya. Mismar zoom in dulu supaya lebih kelihatan jelas. Apakah lebih jelas? Oh, sorry. Bentar ya. Apakah lebih jelas? Lebih jelas. Oke, ini ya. Nah, wis. Oke, silakan. Oh, sorry, 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 sorry. Oh, hilang laki ini gimana. Yeah. Yeah. selamat menikmati 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 oke 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke oke bukan oke menikmati selamat 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 menikmati Oke, yang halaman 42 itu kalian seperti mengerjakan TTS, kalian isi dulu yang ada garis-garis kosong itu kalian isi dulu dengan kata yang hilang, lalu kalian cari di kotak ini. Jadi yang atas diisi dulu, lalu baru mencari kosa katanya di dalam kotak yang besar. Paham ya? Halaman 43 itu kamu nanti harus mendengarkan tekaman, lalu mengerjakan seperti biasa. Yang B, yang B itu kamu jawab sesuai dengan gambar. Kalau yes bagaimana, kalau no bagaimana. Dilihat lagi catatan yang minggu lalu, videonya dibuka lagi. Oke, next halaman 44 itu kalian baca dan menjawab pertanyaan B dan C. Jawabannya cari di bacaannya. Lalu yang halaman 45, bagian A kamu isi dengan kosa kata yang ada di bawahnya itu. Ada kotak-kotak kecil itu ya, kelihatan seperti biasa kamu bisa mengerjakannya. Lalu yang paling penting itu yang B itu juga dijawab. Kalian pilih centang satu judul yang paling cocok untuk bacaan diatasnya. Tidak semua di centang, kalau semua di centang malah tak salah, no nanti. Pilih satu saja yang di centang, judul yang paling cocok untuk bacaan diatasnya. Oke, sudah. Yang harus dikirimkan di kemismar adalah yang workbook ini. Oke, yang workbook ini yang harus dikirimkan. Dikerjakan, lalu dikirimkan kemismar paling lambat jam 8 malam. Oke, paling lambat jam 8 malam. Lalu yang halaman 63 ini, yang ada di layarmu ini, tidak usah dikirimkan ini. Yang tidak usah dikirimkan yang halaman 63 ini tidak usah. Dikerjakan saja, tapi tidak usah dikirimkan. Sekali lagi, mismar katakan yang dikirimkan hanya workbook saja, halaman 42 sampai 45. Oke, lalu pengumuman yang terakhir. Karena unit kita sudah selesai, berarti minggu depan, sabtu depan ada ulangan atau penilaian harian. Pelajari semua yang sudah didiskusikan bersama. Kenapa Alisia? Kelihatan loh Alisia, kaget gitu ya. Iya kan, kalau sudah selesai unitnya, ulangan dong. Oke, termasuk soal-soal latihan yang minggu lalu sudah mismar kasih. Itu juga dipelajari, itu pasti keluar. Oke, ada yang mau bertanya? Mungkin ada yang mau bertanya? Tidak jelas, silakan mismar kasih kesempatan. Silakan mungkin ada yang mau bertanya? Tidak ada? Jelas semua? Kok diem aja ini ya? Jelas ya? Workbook yang dikerjakan halaman berapa? 42 sampai 42, 42 sampai 45. Oke, 42 sampai 45. Minggu depan ada apa? Ulangan. Ulangan ya. Baik. I think that's all for our today's lesson. Karena enggak ada yang bertanya, mismar anggap semua sudah paham tugasnya. Jangan lupa dikumpulkan paling lambat jam 8 malam. Oke, I'll see you again next week. Goodbye, students. Bye-bye. Bye. Bye, Miss. Arigatokasama. Thank you for joining me. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, Miss. Bye-bye. 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 Bye-bye.